jumpa lagi di channel cuancuk pokokkan cuan terus cuan gimana pun kondisinya dan untuk mengingat aja rekomendasi di channel ini sifatnya resiko ditanggung penumpang jadi ini pendapat pribadi bisa bener bisa salah tapi mudah-mudahan bener jadi resiko semuanya ditanggung yang ikutin bukan resiko memilih channel terserah sampai cuan kita tanggal ini tanggal 30 Agustus jam 2 siang kondisi BTC nya masih agak sideways kalau dilihat dari trendline merah ini terjadi breakout ke bawah berarti sudah breakout pattern sudah polanya udah enggak sama dengan yang sebelumnya kita bisa cek di sini breakout ada di sini mereka nyoba nembus ke atas suman masih belum berhasil jadi kita harus cari tahu dia akan bentuk pola baru kalau kita menggunakan RSI di bawah garisnya itu juga memang ini belum jelas akan dibawa kemana ini masih di tengah-tengah RSI jadi arahnya masih jelas mau ke atas atau kebawah kalau sekarang kita gunakan dengan itu kita mau cari tahu apakah ini bener-bener breakout pattern dengan menggunakan Fibonacci kalau kita lihat dari awal titik awal ini garis trendline kita tarik garis dari titik tertingginya di sini ke bawah Oke ya di sini bukit ini setelah naik ke sini dia turun di sini di titik ini 0,618 itu itu ribonnya yang pertama kalau sekarang kita lanjutkan ke berikutnya di bukit berikutnya setelah pantulan naik setelah pantulan naik kita lihat aja cek lagi di bukit berikutnya di sini oke Hai terus pantulan berikutnya kita ambil bawahnya di sini nah disini juga setelah bukit di atas ini dia mentulnya disini itu juga di titik yang sama 0618 dari Fibonacci next berikutnya ini juga berarti polanya masih sesuai dengan garis trendline ini ya pantulannya naiknya semuanya sama di 0,618 next yang yang berikutnya Hai pantulannya di sini kita ini bukitnya di titik ini nah disini setelah terjadi breakout ternyata menurut Fibonacci itu juga memang sudah nggak sesuai ini pantulannya disini ya ini bukitnya ada di sini nah di lembahnya ini ternyata di titik sudah di titik 0,382 berarti kalau secara Fibonacci eh peng menaik-naiknya di analisa secara Fibonacci itu melemah dibandingnya sebelumnya pantulannya selalu di 0,618 ternyata sekarang bentuknya di 0,382 garis ini dan ternyata setelah naik lagi itu udah nggak bisa juga ke titik tertingginya mentok disini 0,786 sementara tertahan di 0,618 nah kita juga nggak ngerti sementara ini mau dibawa naik atau turun non jelas disini sudah pakai dua metode pakai trendline trendline sederhana merah ini terus pakai Fibonacci itu sudah jelas titiknya breakout pattern dari 2 pattern itu terus langkah selanjutnya gimana naik atau turun biasanya kalau udah di titik sideway gini saya coba pakai alternatif indikator kalau RSI gini udah udah cukup membingungkan masih sideway nggak jelas saya biasanya pakai CCI commodity channel index coba konfirmasi dari situ biasanya saya setting langknya 50 kenapa 50 ya pokoknya pakai cara saya biasanya memang 50 saya lebih bisa membaca pakai 50 itu tiap orang punya cara sendiri-sendiri saya lebih nyaman pakai T50 karena lebih panjang lebih akurat meskipun gerakannya lebih lambat menurut saya nah kalau dilihat dari CCI50 ini di sini juga sama ya mantulan di sini ya dia selalu mantul di kisaran nilai minus 100 tapi di titik ini nah ini kelihatan nih dari CCI dia belum nyentuh titik sorry di titik minus 100 turunnya kurang dalam kalau polanya berulang nah berarti kalau lihat dari bantuan CCI50 ini ada kemungkinan mungkin belum mesti itu bisa turun lagi sampai menyentuh minus 100 ini minus 100 nya dimana kita coba lihat otomatis di sini ada tahanan nah ini buat trend lain nah apakah ini sampai minus 100 pasti kalau sampai titik ini di kisaran 44.000 kalau kita ngomong ngambil area minus 100 nya ada kemungkinan berarti bisa di sini kalau di titik ini juga ada potensi ini rebound titik terendah kemarin ini di titik sekitar 46.000 kalau turun segini kayaknya kalau dari nilai CCI belum nyampe di bawah minus 100 mungkin di titik 44.000 akankah sampai ke sini atau bahkan kesini 44.000 ya enggak ada yang tahu kalau saya ndung akinya ya pokoknya naik betul naik terus usah turun kalau biar cuan semua cuan gede kabe mangan gak isi gitu Cok kita akan kasarannya harus netral potensinya gimana kalau sekali lagi kalau berdasarkan CCI50 ada kemungkinan turun ini titik-titiknya disementara untuk btc usd kemungkinannya seperti itu turun sampai ya kalau sesuai minus 100 sekali lagi di 44.000 itu kurang lebih video kali ini semoga membantu pokoknya cuan terus yuk selamat menikmati selamat menikmati